Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih buat semua teman-teman yang masih selalu setia dengan Papu Channel di spesialis program palmistry atau ilmu membaca garis telapak tangan Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan tentang arti dan makna dari garis utama yang ada pada semua orang yaitu garis kepala Garis kepala merupakan garis terpenting atau garis utama di telapak tangan kita Garis ini memanjang melintasi telapak antara garis hati dan garis kehidupan Garis kepala adalah garis horizontal di bagian telapak tangan Garis ini menunjukkan gaya belajar, gaya komunikasi, intelektualitas, dan ilmu pengetahuan Sebelum mengikuti video ini, sebaiknya Anda like dan subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa selalu menampilkan dan menyajikan program-program yang terbaik untuk terus Anda ikuti Mari kita simak dan cermati bersama tentang arti dan makna dari garis kepala Untuk yang pertama adalah apabila garis kepala terlihat kabur dan tidak begitu jelas itu menandakan seseorang yang mudah lupa, sulit berkonsentrasi, dan suka menghayal Kemudian yang kedua adalah apabila garis kepalanya dalam atau terlihat jelas dan tebal itu menandakan orang yang mempunyai ingatan yang baik, konsentrasi yang baik, dan mempunyai sifat yang bijaksana Kemudian yang berikutnya adalah apabila garis kepalanya pendek itu menandakan seseorang yang praktis, tidak suka dengan omongan hal-hal yang kosong, dan tidak menyukai hal yang bertele-tele Yang berikutnya adalah apabila garis kepala panjang itu menandakan seseorang yang fokus dan sangat sukses dengan kecenderungan yang egois Kemudian yang selanjutnya adalah apabila garis kepalanya yang lurus itu menandakan seseorang yang berpikir secara realistis, logis, teratur, dan memperhatikan segala hal dengan detail Kemudian yang berikutnya lagi apabila garis kepalanya bergelombang itu menandakan seseorang yang mudah gelisah dengan perhatian yang pendek dan orangnya labil Kemudian yang berikutnya lagi apabila garis kepalanya lurus dan memiliki banyak garis-garis kecil di sebelahnya dengan posisi miring Maka menandakan seseorang yang sangat kreatif di dalam bidangnya, serta orang ini banyak mempunyai ide untuk masa depannya Berikutnya jika garis kepala dimulai dari garis kehidupan, hal ini berarti seseorang yang mempunyai keinginan yang kuat dan orang ini selalu pegang prinsip dengan baik Kemudian berikutnya lagi apabila garis kepalanya terpisah dari garis kehidupan itu menandakan seseorang yang suka berpetualang dan antusias dalam hidupnya Dan orang ini mempunyai semangat yang cukup baik Kemudian apabila garis kepalanya terputus itu menandakan seseorang yang tidak konsisten dalam berpikir dan selalu merubah dalam keputusannya Kemudian yang berikutnya lagi adanya garis yang memotong garis kepala itu menandakan bahwa keputusan penting yang dibuatnya memiliki pengaruh yang besar dalam hidupnya Kemudian yang selanjutnya adalah apabila garis kepalanya pendek dan hanya mencapai di jari tengah Hal ini menunjukkan bahwa orangnya lebih suka tes fisik dalam pencapaian dirinya Dan terkadang orangnya ceroboh atau tergesa-gesa dalam mengambil sebuah keputusan Yang selanjutnya apabila garis kepala panjang sampai di bawah jari kelingking Garis ini seperti menunjukkan orangnya yang memiliki pikiran jernih dan penuh perhatian terhadap orang lain Kemudian yang berikutnya lagi adalah apabila garis kepala sampai di tengah Artinya menunjukkan orang yang cerdas dan memiliki potensi besar dalam hidupnya Yang berikutnya apabila garis kepala yang dipisahkan dengan garis kehidupan Itu menunjukkan orang yang antusiasme terhadap kehidupan dan suka berpetualang Yang berikutnya lagi apabila garis kepala memiliki lingkaran yang samar Itu menunjukkan orang yang krisis emosional yang dapat mempengaruhi pikirannya Sehingga orang ini dianggap orang yang sangat labil Kemudian apabila garis kepala memiliki banyak silang di lini sepanjang garisnya Maka itu mengartikan orangnya banyak menghadapi sebuah keputusan Yang terkadang orang ini bingung untuk mengambil sebuah kesimpulannya Yang selanjutnya apabila garis kepala melengkung tajam ke bawah Itu menunjukkan orangnya memiliki imajinasi yang sangat kuat dan berbakat dalam hal artistik Tetapi orangnya mudah emosional Kemudian apabila garis kepala dekat dengan garis jantung Maka orangnya pandai menciptakan dan memelihara hubungannya pribadi dengan baik Untuk yang selanjutnya apabila garis kepala rapat dengan garis kehidupan Maka orangnya lebih bijaksana tetapi orang ini lebih cenderung tertutup Yang selanjutnya jika garis kepala jauh dari garis kehidupan Itu menunjukkan orangnya mandiri dari dan tidak tergantung dari orang lain Kemudian yang terakhir apabila garis kepala ganda atau dobel Maka orangnya memiliki mental yang sangat kuat dan mempunyai rasa optimis yang cukup baik Demikian arti dan makna dari garis kepala Salah satu garis terpenting atau garis utama yang ada di telapak tangan kita Untuk di episode berikutnya kami akan menjabarkan dan menjelaskan secara detail tentang garis kehidupan Jangan lupa untuk selalu mengikuti dan menyimak video-video dari kami di program spesialis palmistry di Papui Channel Kami akan terus dan selalu menampilkan yang terbaik untuk Anda Mudah-mudahan Papui Channel selalu bisa ikut berkontribusi menambah wawasan dan ilmu Agar kita bisa bermanfaat untuk semuanya Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb